Fuji Utami alias Fuji Shock berat dapat kejutan besar dari keluarga besar Abu Rizal Bakri di hari ulang tahunnya yang ke-22. Seperti yang kita ketahui selegram Fuji Anti Utami alias Fuji baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-22 pada 3 November lalu. Ulang tahun kali ini, Fuji memperlihatkan kebahagiannya dengan merayakan ulang tahun bareng keluarga dan kerabat. Hal itu terlihat dalam unggahannya di Instagramnya Fuji underscore An. Aku merasa sangat dicintai. Terima kasih. Itu tulisnya dalam unggahan di Instagramnya. Netizen merasa tahun ini mantan kekasih tarik Halilintar itu sangat bahagia dibanding tahun sebelumnya yang terlihat tidak gembira saat merayakan ulang tahun. Pasalnya, saat habis merayakan ulang tahunnya yang ke-19 ia harus kehilangan kakak dan kakak iparnya. Bibi Andrian Shah dan Vanessa Angel karena kecelakaan tol saat perjalanan ke Surabaya pada 4 November 2021 lalu. Setelah itu, Fuji Trauma merayakan ulang tahun. Tak ada senyuman dan perayaan hanya ada kesedihan dan ziarah ke makam sang kakak. Namun, di ulang tahun ke-22 ini terpancar kebahagiaan dan senyuman. Selain itu, selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji mendapat kejutan spesial dari keluarga dan sahabat tepat di momen ulang tahunnya ke-22 pada minggu, 3 November 2024. Momen perayaan ulang tahun anak Bungsu Haji Faisal dan Dewi Zuhriyati itu salah satunya dapat dilihat melalui akun media sosial Instagramnya Fuji Underskoran. I feel so love it. Thank you, ia tulis Fuji saat mengunggah foto-foto perayaan ulang tahun dirinya ke-22. Dikutip pada Senin, 4 November 2024. Beberapa sahabat yang datang ke acara perayaan ulang tahun Fuji adalah Violenza Giannette, Sarah Tumiwa, Rachel Fennya, Dania Salsabila, dan lainnya. Fuji tampak mengenakan pakaian santai di momen perayaan ulang tahunnya. Ia memakai crop top berwarna putih berlapis jaket retro berwarna coklat. Atasan itu dipadupadankan mantan kekasih Tarik Halilintar itu dengan celana kargo panjang berwarna hitam dan tas mungil berwarna putih. Saat ditelusuri lebih lanjut, jaket retro yang dipakai adik Fadli Faisal itu diketahui berasal dari merek fashion lokal bernama Momosize. Jaket tersebut bernama Retro Varsity Jacket yang dibanderol dengan harga Rp 900 ribu, bahkan bisa menjadi Rp 595 ribu jika sedang diskon. Penampilan Fuji di momen perayaan ulang tahunnya itu pun tak luput dari sorotan netizen. Beragam komentar dilontarkan oleh netizen. Fuji kalau pakai baju apapun nggak pernah gagal emang, selalu tampil cantik, tapi aku malah salfok sama itunya. I ujar netizen. Itu bukan kayak jaket Agus kan ya? Imbu netizen. Hai hai ya mirip jaket Agus, ya timpal netizen. Selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji tiba-tiba dapat nasihat dari sang ibu, Dewi Zuhriati. Teguran Dewi terkait Fuji yang dikira mencium-cium anjing dan diunggah di media sosial. Momen Dewi yang menegur putri bungsunya itu diunggah sendiri oleh Fuji di akun media sosialnya. Dewi sendiri menegur putrinya melalui pesan singkat. Ute kalau cium-cium anjing itu jangan dikontenin dong. Kita orang Islam nak mohon mama dihapus TikToknya yang ini ya? Ibunya pesan Dewi Zuhriati dalam Instagram story yang dibagikan Fuji pada Selasa, 5 November 2024. Jangan bikin juga peluang buat dihujat nak. Gak salah aja dicari-cari kesalahan Ute apalagi uti deket-deket anjing gini nak. Isambung ibu da Fuji. Mendapat teguran dari sang ibu, Fuji menyebut bahwa yang ia cium bukanlah anjing melainkan kucing. Diketahui hewan yang dicium oleh Fuji memang kucing, namun Dewi mengira seekor anjing. Pasalnya Fuji mencium kuding jenis SPHNX yang khas tak memiliki bulu. Kucing tersebut merupakan kado dari salah satu sahabatnya, Erika Carlina. Terima kasih telah menonton!